Mungkin sedikit Ustadz Jumhar, ada anggapan seperti ini ketika ada yang beranggap bahwa Allah itu kan dekat dengan kita Allah maha mengetahui apa yang kita inginkan sehingga setelah dia sholat, dia gak perlu doa tuh karena Allah juga tahu keinginan saya ini menyikapi hal seperti ini bagaimana Ustadz Jumhar? Silahkan Ustadz Subhanallah, luar biasa pertanyaannya jadi mungkin kalau doa pun begini bunyi Allah mahasil ya Allah, engkau tahu apa yang aku mau Alhamdulillah ya Rabbah Iya kan? Ada gak yang begitu? Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan as-sami'a maha mendengar Betul gak? Dan salah satu kebutuhan kita manusia adalah kita ingin curhat kepada orang lain Siapa disini gak punya sosmed angkat tangan? Semuanya kita punya Karena itu bagian dari kebutuhan kita Bagian dari kebutuhan kita kepada Allah Makanya Doa itu Sudah dikabulkan Sebelum permintaan kita itu dikabulkan Kenapa? Karena saat kita sedang berdoa Kita bercerita kepada Allah Betul ya? Saat kita Ngomong sama ya Allah Aku ingin ini Aku ingin itu Ya kan? Apa yang terjadi setelahnya Kalau kita udah ngomong Rasanya apa? Lega Subhanallah Itu sebelum doanya dikabulkan Maka yang terpenting Bagi doa Bukan soal kapan terkabulnya doa Bukan mengapa tidak dikabulkan Tapi yang terpenting di dalam doa Saat orang berdoa Dia mendengar Ada yang maha mendengar Dia yakin bahwa ada yang maha Mungkinkah kita berdoa kepada yang tuli? Mungkinkah kita berdoa kepada yang lemah? Mungkinkah kita berdoa kepada yang pelit? Mungkinkah kita berdoa kepada yang miskin? Maka dalam keadaan berdoa itu Ada sesuatu yang lebih besar Daripada soal terkabulnya dan tidaknya Yaitu sebuah keyakinan Bahwa Allah senantiasa bersama kita Mendengarkan kita Allah subhanahu wa ta'ala Peristiwa Israq Mirat Di bulan Apa namanya? Rajab ini Coba perhatikan peristiwa ini Subhanallah Asraq Abdi Laylam Minal Masjid Al-Haram Minal Masjid Al-Haram Inal Masjid Al-Aqsa Al-Ladhi Barak Na Haw Lahul Nuriya Min Ayatina In Nahu Huwassami Al-Bansi Perjalanan Perjalanan yang sangat cepat Teleportasi sangat cepat Tapi Allah tutup dengan asma Ul-Husna Maha mendengar Maha Melihat Mestinya maha kuasa dong Karena ini teknologi tinggi perjalanan Tapi kenapa Allah mengatakan Maha mendengar Karena sebelum Israq Mirat Nabi ini dilempar di To'ib Lalu Nabi curhat kepada Allah Kata Allah kepada Nabi Aku mendengar Aku melihat apa yang mereka lakukan Kepadamu Muhammad Kau dilempari Maka aku undang Engkau untuk Israq Mirat Allah memang tidak perlu Dengan curhatan kita Kita yang memerlukan curhat kepada Allah Itu masalahnya Masya Allah Terima kasih Ustaz Jumaruddin Ustaz Zaki Mirza Ustaz Zah Sofatunida Atas pencerahan dan tausiyah Yang disampaikan siang hari ini Mudah-mudahan Apa yang diberikan Tausiyah yang disampaikan oleh Guru-guru kita Menjadikan kita Lebih meningkatkan keimanan Ibadah kita Tidak hanya mengejar pahala Namun lebih dari itu Yaitu Menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Kami akan kembali Usajidah Sesap lagi Tetaplah di Damai Indonesia Ku Kami akan kembali